Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel Bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Dua sebab Mantan akan jadi jodohmu Ketika kamu masih mencintainya Saya dapat pertanyaan yang sangat bagus Ustadz, kenapa rasa cinta yang ada di dalam hati kita Itu adalah tanda bahwa orang yang kita cintai Itu akan kembali bersama kita lagi Jawabannya ya Ketika orang masih mencintai atau dia masih merasakan Atau rasa cinta itu masih sangat besar di dalam hatinya Maka, walaupun kelihatannya dia sedang berusaha untuk melupakan Walaupun kelihatannya dia tidak lagi mendekat kepada orang yang dia cintai Tetapi di dalam diamnya itu Dia akan terus berusaha Ada dua usaha yang akan dia lakukan Yang pertama Energi rasa cinta, rasa kangen, dan seterusnya itu Energi itu kan besar ya Itu akan dia arahkan Untuk menambah semangatnya Di dalam Mengejar Meraih Impian Cita-cita Masa depannya Dengan energi yang sangat besar itu Coba ya Kita kangen kepada mantan Kita baru dikhianati oleh mantan Energi cinta Itu kan di dalamnya macam-macam Di situ ada cinta Rasa sayang Tetapi juga ada rasa kecewa Ada kemarahan Dan seterusnya Rasanya macam-macam Dan itu bisa membuat orang Malam hari itu Begadang itu Karena Rasa di dalam hatinya bergejolak Tanpa harus minum kopi Kalau orang mau begadang minum kopi Dia tanpa harus minum kopi Sudah tidak bisa tidur Itu menunjukkan bahwa energinya sangat besar Nah ketika energi yang sangat besar ini Malam hari tidak bisa tidur Dia bekerja Apapun yang bisa dikerjakan Maka dengan energi yang sangat besar ini Dia akan Bisa menjadi seseorang yang lebih sukses Misal ada pekerjaan di kantor Atau di tempat kita kerja Belum beres Malam hari Tidak bisa tidur Karena kepikiran mantan Daripada ngelamun dan nangis Kemudian Pekerjaan Yang belum Beres ketika di kantor Bisa dia kerjakan malam hari Besok sudah beres Jadi itu Jadi Ketika energi itu Bisa dia arahkan dengan baik Maka dia akan menjadi Seseorang yang lebih sukses Dan ada begitu banyak kisah Kita lihat Ketika seseorang itu lebih sukses Disitulah mantannya Akan ragu Akan menyesal Berpisah dengan dia Nyesal Kok sekarang jadi kaya raya Setelah berpisah dengan saya Nah disitu Maka mantan yang sudah lama Tidak ada kabar beritanya Tiba-tiba akan muncul Ya Karena apa Karena semua orang Di zaman sekarang Menginginkan Untuk punya pasangan yang Sukses Yang berhasil Yang kaya Kan begitu Jadi orang yang sukses Itu dia punya Seperti magnet itu Dia punya daya tari alamiah Yang membuat siapa saja Ingin dekat dengan dia Mantan berpikir Ada orang lain yang sukses Tapi dia tidak kenal Ya Dia berusaha kenalan Belum tentu orang itu Mau kepada dia Kan Nah ini ada seseorang Yang sudah sukses Di masa lalu Yang pernah mencintai dia Maka Yang paling mudah Bagi mantan Kalau ada pilihan begini Kembali kepada kita Maka Mantan yang sudah lama Tidak ada kabar beritanya Tau-tau akan muncul Ya Ketika kita Menjadi seseorang yang Berhasil itu tadi Itu yang pertama ya Yang kedua nih Tapi sebelum kita bahas lagi Lebih jauh ya Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet Tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar anda selalu Mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel Kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa Berdoa bersama-sama ya Nah Yang kedua Di dalam diamnya Orang yang dikhianati itu tadi Kita ya Yang dikhianati Dalam diamnya Kita akan Terus Membisikkan doa Agar mantan Kembali kepada kita Ya tidak Kita akan terus berdoa Ya Walaupun Doa itu kan Tidak kita Posting di media sosial Karena ada kan Orang yang Hobinya berdoa Dan selalu posting Di media sosial Jadi kalau kita Posting di media sosial Ya mantan tahu ya Sehingga dia juga berdoa Agar jangan pernah Kembali kepada kita Nah jadi kita Berdoanya Diam-diam saja Di dalam Diam kita Kita masih terus Berdoa Agar mantan Kembali kepada kita Dan Doa Orang yang terzolimi kan Adalah doa yang mustajab Da'watul mazlumi mustajabah Wa'in kana fajiron Fa'fujuruhu ala nafsih Doa orang yang terzolimi Itu adalah doa Yang mustajab Jadi biarpun Kelihatannya Dia diam saja Tetapi dalam diamnya Dia terus membisikkan doa Agar mantan Kembali kepada dia Nah Jadi dua sebab ini Yang pertama tadi Dia menjadi lebih sukses Karena energinya besar Waktunya banyak bagi dia Untuk mengejar Cita-citanya sekarang Ya Itu akan Membuat mantan Berpikir Ribuan kali Untuk menjauhinya Dan mantan Dan mantan akan berpikir Mencari cara Agar bisa dekat lagi Dengan kita Yang kedua Karena Dia masih Terus berdoa Agar mantan Kembali kepada dia Nah Jadi dua hal ini kan Yang akan Terus dilakukan Oleh seseorang Yang masih Mencintai Ya Walaupun kelihatan dia Tidak berusaha Mendekati lagi Walaupun kelihatannya Dia Diam saja Tetapi Dia masih Melakukan dua hal ini Dan yang paling penting Tadi Hatinya Masih terus berdoa Agar mantan Kembali kepada dia Maka Itu sebabnya Kenapa Ketika Seseorang Masih Mencintai Dia akan Bersama Dengan Orang Yang Ia Cintai Ya Kenapa Orang Yang Masih Mencintai Itu akan Berjodoh Dengan Orang Yang Ia Cintai Karena Dia Masih Terus Berdoa Agar Orang Yang Ia Cintai Ini Menjadi Jodohnya Ya Nah Almar'u Ma'aman Akhabba Wa'anta Ma'aman Akbabta Seseorang Akan Bersama Dengan Orang Yang Ia Cintai Dan Engkau Akan Bersama Dengan Orang Yang Engkau Cintai Ya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'a'lam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh